Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo selamat siang pemirsa apa kabar anda hari ini apa kabar Indonesia siang kembali menyapa anda kami sudah siapkan banyak informasi yang akan kami hadirkan tentunya di galeri apa kabar Indonesia siang muncul lagi galeri apa kabar Indonesia siang untuk anda informasi pertama untuk anda pemirsa ini kejanggalan kasus pembunuhan Vina diungkap oleh warga kelurahan karya bulaya kota Cirebon, Joparan berdasarkan kesaksian salah satu warga, sejumlah tersangka di kasus pembunuhan Vina bukanlah gota geng motor, mereka bekerja sebagai tukang bangunan Aeb, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki sempat bekerja di sebuah tempat cuci mobil di jalan perjuangan kota Cirebon pada tahun 2016 silam beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki tempat cuci mobil di mana Aeb bekerja sempat digerebek oleh warga setempat hal tersebut lantaran seorang pekerja membawa masuk wanita ke dalam tempat steam mobil tersebut di malam hari saat itu warga menggerebek tempat cuci mobil tersebut yang menarik bersama warga terdapat Hadi dan Eko yang juga ikut menggerebek kedua anak muda itu merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki warga setempat menilai para tersangka bukanlah geng motor mereka hanya segerombolan anak muda yang sering nongkrong dan bekerja sebagai tukang bangunan kalau sama pelaku kenal sebagian pelaku kenal sebagian nah kalau yang pelaku itu Hadi Eko sama Saka Birman empat saya mereka itu geng motor? oh bukan itu bukan geng motor itu pulih bangunan dia itu kalau ada yang ngajak kerja katanya mereka sering nongkrong? kalau sering nongkrong iya hanya sekedar mungkin namanya pekerja bangunan dia kumpul eh disini nongkrong gitaran gitaran biasa godain cewek apa gitu ya maaf ini ya iya setelah pembunuhan Vina dan Eki terjadi tujuh orang warga karya mulia diamankan oleh polisi sebagai pelaku dari Cirebon, Jawa Barat Ervan Septiawan, TV1 mengabarkan ya sementara itu pemirsa Presiden Joko Widodo ini merespon kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan meminta penyidik untuk transparan menangani kasusnya perintah dari orang nomor satu di Indonesia tersebut membawa angin segar bagi keluarga Pegi Setiawan yang berharap anaknya dibebaskan dari status tersangka dan segala tuduhan keluarga Pegi Setiawan keluarga Pegi Setiawan menanggapi respon Presiden Joko Widodo yang memberikan perintah kepada penyidik agar transparan menangani kasus yang sedang terjadi 8 tahun lalu ibu Pegi, Kartini dan adik-adik Pegi berharap kakaknya dapat dibebaskan dari status tersangka dan segala tuduhan mereka yakin Pegi yang saat kejadian berada di Bandung tidak terlibat apalagi sampai menjadi otak dalam pembunuhan Vina dan Eki Pegi yang sejak usia 15 tahun menjadi tulang punggung keluarga lebih sering tinggal di Bandung bersama Rudy ayah kandungnya bahkan saat 27 Agustus 2016 Pegi masih berada di Bandung hal tersebut dikuatkan dengan kesaksian 5 orang yang merupakan teman buruh Pegi dan ayahnya Saya merasa senang karena Pak Jokowi mau merespon harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini Berarti Pegi tidak bersalah? Ya karena Pegi tidak bersalah Pegi adalah tulang punggung kami jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya Menyoroti sedang viralnya kasus Vina Cirebon Presiden Jokowi meminta kepada aparat jangan sampai ada hal yang ditutup-tutupi terkait peristiwa tersebut Hal ini disampaikan Presiden Jokowi ketika ditanya awak media saat kunjungan kerjanya di Pasar Lawang Agung Rupit kecamatan Musirawas Utara Sumatera Selatan Menurut Presiden ia telah menginstruksikan hal tersebut kepada Kapolri untuk membuka secara terang peristiwa yang telah membuat heboh masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini Tanyakan ke Kapolri Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi Kalau ada Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan akan menempuh pra-peradilan untuk membebaskan Pegi Juga meminta gelar perkara khusus Hal ini telah dikomunikasikan dengan Propam Mabes Polri Dari Cirebon, Jawa Barat Ervan Septiawan, TV One mengabarkan Ya saat ini kita mau melakukan karena masih di tingkat penyidikan Ya puluhan anggota dari geng motor di kota Cirebon, Jawa Barat menggelar deklarasi damai memastikan mereka tidak ada kaitannya dengan kasus TINA dengan keributan antar kelompok motor Ya namun demikian salah satu kelompok bermotor mengakui jika Eki dan Vida merupakan anggota sekaligus simpatisan XTC Puluhan anggota dari berbagai kelompok bermotor menyikapi kasus VINA yang terjadi 2016 silam Mereka memastikan situasi antar geng motor terjaga dan tetap kondusif sejak sebelum tewasnya VINA dan Eki Terdapat empat kelompok motor diantaranya XTC dan Moonraker Seluruh ketua dari geng motor hadir dalam deklarasi damai dan memastikan anggotanya tidak ada yang terlibat kasus hukum atau meresahkan Terkait keterlibatan korban maupun pelaku dalam kasus 8 tahun lalu Hanya XTC yang mengakui jika Eki dan VINA sebagai anggotanya Eki tergabung sebagai anggota XTC 04 Sedangkan VINA merupakan simpatisan daripada XTC Sementara seluruh kelompok motor memastikan 8 terpidana serta Pegi Setiawan bukan termasuk ke dalam anggota geng motor Atau masalah? Atau masalah? Atau masalah? Kebetulan emang Eki kebetulan anggota XTC Cerbon Kebetulannya beliau almar tim 04 Sumber Sebagai apa Eki itu kak? Anggota biasa termasuk VINA Kalau VINA saya kurang tahu juga sih Mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki sih Saat kejadian 27 Agustus 2016 XTC yang menaungi Eki dan VINA Mengetahui peristiwa tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Mereka memastikan tidak ada keributan antar geng motor Pasca tewasnya sejauh di flyover Palun Mereka berharap kasus kematian VINA dan Eki bisa segera tuntas dan digelar secara transparan Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengembarkan Akan menyampaikan sikap terkait polemik peristiwa yang sedang Pemilasan informasi lainnya untuk Anda Presiden Jokowi Dodo ini mencatatkan diri Sebagai Presiden pertama yang menginjakan kaki di Kabupaten Bustirawas Utara Sumatera Selatan Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh warga Warga Kabupaten Musirawas Utara Tumpah Ruah memenuhi ruas jalan yang dilalui Presiden Jokowi Presiden melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Musirawas Utara Dalam agendanya Presiden melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Rupit Setelahnya Presiden Jokowi Dodo berkunjung ke Pasar Lawang Agung Musirawas Utara Di pasar ini Presiden berdialog secara langsung dengan para pedagang Terkait harga-harga kebutuhan pokok yang ada di pasar tersebut Cabai hijau, cabai merah Rp50.000, bawang juga sama Rp40.000, bawang putih Rp40.000, bawang merah Rp45.000 Harga-harganya baik Sementara itu dalam kunjungan ke Kabupaten Musirawas Kehadiran Presiden Jokowi Dodo juga disambut tak kalah antusiasnya oleh warga Sejak pagi hari, warga sudah menunggu di sekitar RSUD Dr. Sobirin Yang dikunjungi Presiden Jokowi Dodo Bahkan sejumlah anak-anak dan juga emak-emak Mencoba menerobos barisan pengamanan saat Presiden tiba Aksi nekat warga ini membuat petugas keamanan dan pas pampres kerepotan Selain berebut kaos bergambar Presiden, warga juga berebut sembako yang disiapkan Dapat apa Bu? Dapat Sembako Sembako dari siapa? Dari Pak Jokowi Tapi sempat berebutan masuk ya Gimana perasaan Bu pada hari ini? Senang banget Memang tidak Memang Memang mohon maaf Tadi Memang masyarakatnya kan Terpisah-pisah Ya Kemudian saya sampaikan Masyarakatnya Mengumpul di satu titik saja Dan saya sampaikan masyarakatnya Tolong diikuti dengan tertib Dan jangan turun di jalan Ya Jangan turun jalan Karena kita juga udah bagar betis Namun Ya biasalah Aura mama Kita aja Kelabakan untuk Menghalo Aura mama Tapi semuanya berjalan Meriah, tertib Dan aman Dari Musirawas dan Musirawas Utara, Sumatera Selatan Arwin Zayayan Rudi Rediansyah TV One Mengabarkan Kami hadirkan informasi lainnya Untuk anda pembersa Menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha Warga Desa Lahar Pati Jawa Tengah Menggelar tradisi Sedekah Bumi Ratusan warga berebut Mendapatkan dasi berkat Karena mempercayai Dasi berkat yang telah didoakan tersebut Bisa mendatangkan keberkahan Ratusan warga Yang mengantri sejak pagi Di Punden Bah Kope Desa Lahar Kejamatan Trogowungu Pati Jawa Tengah Langsung merangsak maju Setelah tokoh agama desa setempat Selesai memimpin doa Ratusan warga Yang datang dari sejumlah desa Di sekitar desa lahar ini pun Langsung menyerbu Tempat nasi berkat Mereka berebut ribuan nasi berkat Yang diwadah hitlandi Atau wadah nasi berkat dari Anyaman bambu Khawatir tidak kebagian Sejumlah pemuda nekat Memanjat tembok Dan naik ke atas bambu pembatas Di Punden Bah Pato Ribuan nasi berkat itu pun Langsung ludes Dalam hitungan menit Mereka mempercayai Nasi berkat tersebut Membawa berkah Usai didoakan Endang Susilowati Salah satu warga desa Asal Sumber Mulyo Kecamatan Trogowungu Mengungkapkan Berhasil mendapat Sembilan nasi berkat landik Sebanyak tiga nasi berkat Diberikan kepada tetangganya Dan sisanya ia bawa pulang Untuk dimakan bersama keluarga Desa masing-masing lah Beda-beda caranya Di nasi ada pisang Ada lauk pauk Jajanan Sebenarnya ini hanya masing-masing Sebelum nasi berkat diperbutkan Kepala desa bersama perangkat desa Melakukan ritual di makam pendiri desa Ataupun Den Bah Kopek Mereka mengelilingi Punden tujuh kali Sambil menuangkan air kendi Air kendian tersisa itu Kemudian digunakan Sejumlah warga Untuk membasuh muka dan badan Yang dipercaya Membawa keberkahan Keputaran tujuh kali Keputaran tujuh kali Keputaran tujuh kali Keputaran tujuh kali Maksudnya adalah Seperti orang yang Beribadah haji Tawah gitu Dengan tujuan Yaitu Berdoa Supaya masyarakat kelari ini Diberikan kesehatan 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 oleh Allah SWT Dan beri Ampunan oleh Allah SWT Dan diberikan Resiki oleh Allah SWT Yang banyak Dan kita Tradisi sedekah bumi ini Rutin digelar warga desa lahar Kecamatan Tlogo Bungu Pati Setiap tahun Di bulan apit Atau bulan ke-11 Dalam penanggalan Jawa Bermata pencarian Mengandalkan Dari sektor pertanian Dan perkebunan Warga desa lahar Berharap Dari ritual sedekah bumi ini Hasil mereka Lebih baik lagi Dari tahun-tahun sebelumnya Dari Pati Jawa Tengah Abdulrohim TV One mengabarkan Ya pemirsa warga Ini merekam detik-detik Ketika kereta moda raya terpadu Menabrak besimuatan kren Milik proyek gedung kejaksaan agung Yang jatuh di rel MRT Menumpang MRT Bataria ketika rangkaian kereta melewati besi proyek yang jatuh dan menumpuk di rel MRT melaju dari stasiun ASEAN menuju stasiun Blok M Terlihat percikan api dan kepulauan asap bergerak Video warga ini diunggah oleh akun Instagram rekam Jakarta Saksi Batam menyebutkan tumpukan besi yang bersumber dari proyek gedung kejagung jatuh di pinggir rel dan tersangkut di kabel listrik MRT Peristiwa jatuhnya tumpukan besi ini terjadi pada kamis pukul setengah lima petang Kita akan update kondisi terkini pemirsa sudah darikan kami Johannes Leonardo yang akan mengabarkannya untuk anda di MRT Blok M Ardo selamat siang kondisi saat ini seperti apa apakah MRT sudah boleh beroperasi kembali? Ya selamat siang Ana, Fena dan juga pemirsa memang benar sekali untuk MRT sendiri memang sudah beroperasi dengan normal begitu sejak pagi hari tadi Sekiranya pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat atau lebih tepatnya adalah kereta pertama yang melaju baik dari stasiun dari arah Bundaran HI menuju ke Lebak Kulus Maupun sebaliknya dari arah Bundaran HI ke pusat kota Jakarta atau begitu karena memang sejak kembali dibuka pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat tadi memang menandakan bahwa MRT ini ditutup Artinya sejak pukul 16.45 waktu Indonesia Barat tepatnya ketika besi dari kren proyek yang sedang dikerjakan di Kejaksanaan Agunggraf Indonesia ini jatuh Tepat di salah satu peron untuk lintasan kereta lebih tepatnya adalah peron nomor 4 yang mengarah dari arah Bundaran HI menuju ke Lebak Kulus Kereta tersebut memang akan masuk ke dalam stasiun blok MBCA tepat yang mengabarkan saat ini sebelum Namun sesaat sebelum masuk ke dalam stasiun justru kereta menghantam salah satu besi yang memang tampak dalam video amatir yang tersebar di media sosial gitu Dan memang sejak pagi hari tadi sejak beroperasi kembali pihak pengelola memang sudah memastikan bahwa layanan MRT sudah dapat dikegunakan dengan nyaman seperti biasa Karena memang segala permasalahan kemarin sudah dicek dan sudah dikondisikan begitu Dan update terakhir yang kami terima dari pihak pengelola adalah pihak MRT nantinya akan menggelar rapat atau juga komunikasi secara intens Dengan PT Hutama Karya selaku kontraktor yang mengerjakan proyek di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di mana Krentek yang mana Hutama Karya atau PT Hutama Karya ini nantinya akan mengkomunikasikan lebih lanjut terkait bagaimana penyelesaian terkait mitigasi Untuk pencegahan kejadian serupa akan terulang di masa yang akan datang Karena memang tadi dikatakan oleh pihak pengelola MRT sendiri Bahwa nantinya pesan yang utama yang akan disampaikan kepada pihak PT Hutama Karya selaku kontraktor adalah Untuk memberi jarak lebih jauh khususnya untuk bagian keren dan juga lintasan kereta api Untuk menghindari hal serupa terjadi Karena memang dengan terhentinya operasi daripada MRT sendiri Membuat warga cukup banyak yang cukup padat harus mengganti mode transportasi Baik menggunakan mode transportasi yang direct ataupun langsung Maupun juga mode transportasi lain dengan menggunakan transportasi umum Di antara di Transjakarta yang ada di bawah di kawasan Blok M Jakarta Selatan Namun memang dapat dipastikan sejak pagi tadi juga layanan MRT yang dibuka setiap pukul 5 pagi Sudah beroperasi dengan normal Semua penumpang sudah menggunakan layanan seperti biasa Dan kami juga sempat berbincang dengan beberapa penumpang maupun juga pengelola Memang untuk kepadatan hari ini memang seperti pada hari-hari pada biasanya Karena memang tidak ada peningkatan atau tidak ada penurunan drastis Pasca dihutupinya MRT pada malam hari tadi Dan bahkan beberapa penumpang yang semalam sempat merasakan tegangnya Percikan api yang timbul akibat kereta yang menghantam besi yang melintang di lintasan Juga sudah kembali menggunakan layanan transportasi MRT Untuk mengintai Jakarta dari arah Bundaran AI maupun ke Lebak Pulus Ataupun sebaliknya dari arah Lebak Pulus menuju ke Bundaran AI Untuk sementara demikian dapat kami kabarkan Kembali ke Anda di studio Ana dan juga Fena Ya baik ternyata di stasiun MRT sudah beroperasi normal seperti biasa Terima kasih banyak Yohannes Leonardo melaporkan langsung dari sana Baik dan pemirsa kami harus jadat lebih dahulu Usai jadat kami akan kembali dengan informasi mengenai pemeriksaan tiga rekan Peggy Yang disangkakan membunuh Fida dan juga Eki 2016 silap Sesaat lagi Kepolisian Mapolda Jawa Barat akan memeriksa tiga buruh bangunan Yang menjadi saksi terkait keberadaan Peggy Setiawan saat kejadian Fina Delapan tahun lalu Suparman, Ibnu, dan Suharsono Tiga saksi kunci keberadaan Peggy Setiawan Pada 27 Agustus bersiap berangkat menuju Mapolda Jawa Barat Jumat pagi Mereka berkumpul di rumah pengacara Sugianti Iryani Di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Untuk berangkat bersama Mereka akan memberikan kesaksian Sesuai dengan pengetahuannya Terkait posisi Peggy Saat peristiwa pembunuhan terhadap Fina dan Eki Suparman yakin Peggy tidak terlibat sedikit pun Dalam peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu Bahkan pada 27 Agustus dan 28 Agustus Suparman masih bersama Peggy Bekerja hingga tidur di kawasan yang sama Selama bulan terhitung sejak Agustus hingga Desember Seluruh saksi bekerja bareng Peggy Membangun rumah milih Koh Aceng Insya Allah mau jawab apa yang saya lihat dan ketahui Yang saya beratkan Apa yang diketahui Kang Farman? Nanti diungkapin ya Soalnya pengetahuan yang saya lihat Yang Parman yakin Peggy ada di Bandung waktu itu? Yakin Pak Yakin gak bersalah ya? Yakinnya seperti apa? Ya, yakinnya pas kendodohan itu ada sama saya Hidur bareng katanya Kami? Ya, panjangnya ada pak panjangnya Oh, tanggal 27 ada di sana, 28 juga di sana? Ya, tanggal 26 Sebelumnya, pengacara sudah meminta petugas Untuk melakukan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota Namun karena penyidikan tengah piket Akhirnya dilakukan di Bandung Sejumlah pengacara akan mendampingi Tiga saksi memberikan keterangan kepada penyidik Total, ada 64 kuasa hukum Yang akan mendampingi Peggy Memperoleh keadilan dan kebebasan Jadi saya dapat konfirmasi dari Pak Hanit Karena di sana piket Mereka tidak bisa ke Cirebon Akhirnya pemanggilan saksi dilakukan di Polda Jabar Pada hari ini setelah hal sholat jumat Berapa orang, Bu, yang diperiksa? Insya Allah, tiga orang Itu pemeriksaannya di Polda atau di Polres, Bu? Di Polda Jabar Karena saya baru dapat konfirmasi dari Pak Hanit Mereka tidak bisa ke Cirebon karena ada piket Bu, untuk bagai? Bagai saksi Sementara terkait rekonstruksi yang akan digelar Polda Jawa Barat Tim kuasa hukum belum memperoleh informasi pasti Namun pengacara akan siap menghadiri rekonstruksi Jika memang dilakukan pada hari ini Dari Cirebon Jawa Barat Ervan Septiawan, TV One mengabarkan Ya, Pemirsa Kepala Divisi Humas Pori Irjen Pol Shandi Nugroho Buka suara terkait dua DPO yang dianggap fiktif Atau tidak ada oleh Polda Jawa Barat Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon Usai berilis penangkapan Pegi Setiawan alias Perong Yang merupakan salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa jumlah DPO dalam kasus Vina Yakni berjumlah satu orang Pegi Setiawan Hal tersebut pun menuai pertanyaan Bahkan pihak keluarga mendolak hal tersebut Karena menurut keluarga Dalam putusan persidangan jumlah DPO adalah tiga orang Menanggapi hak tersebut Bapus Pori melalui Kepala Divisi Humas Pori Irjen Pol Shandi Nugroho menyampaikan Alat bukti yang mengarah kepada dua orang tersebut Hingga saat ini belum mencukupi Bahkan ada keterangan saksi yang menyebutkan Bahwa dua orang tersebut merupakan fiktif Namun pihak kepolisian masih mendalami hal tersebut Terima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat Para ahli hukum Terkait dengan kasus Vina Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa Melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan Tentang kasus tersebut Dan sempat dirilis oleh Kapitumas Polda Jabar Bahwa tersangka sudah salah satu DPO sudah diamankan Dan di dalam penutupnya Di dalam penutupnya kalau kalian mungkin bisa Bisa melihat atau mengingat kembali Di sana Kapitumas boleh jawab menyampaikan Apabila ada informasi Ada alat bukti yang lain Yang bisa membuat lebih terang Beneran dalam kasus ini Mohon disampaikan Itu artinya bahwa kita membuka diri Apabila memang ada informasi dan alat bukti lain Yang bisa diberikan kepada kepulisan sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini Dan ketika Kasus yang disampaikan oleh Diri Kim Um Polda Jabar Bahwa tadinya DPO ada tiga menjadi satu Karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini Sampai dengan saat ini masih belum mencukupi Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan Itu adalah fiktif Nama fiktif Nah oleh karena itu Itu masih didalamin Masih dikerjakan Apabila memang ada Keterangan informasi Tambahan alat bukti Tambahan saksi Ataupun yang lainnya Untuk membuat terang benderang tindak pidana ini Tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih Dan bahkan Kita juga Sangat berterima kasih Karena saat ini juga banyak sekali para pengamat Para ahli hukum Para narasumber yang sudah membahas masalah kasus pina ini dengan Luar biasa Tentu saja ini menjadi Penyemangat bagi Polri Bahwa dalam menyidik kasus pina ini Polri tidak sendiri Polri didukung oleh banyak pihak Polri diperhatikan oleh banyak Pihak untuk bisa Kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi Maka dari itu Kalau memang ada Alat bukti Keterangan-keterangan yang lainnya Ataupun Informasi yang bisa mengungkap Lebih terang benderang kasus ini Kami sangat menunggu Dan sangat berterima kasih untuk bisa Ya kami ajak Anda pembersi untuk mengupdate informasi terbaru mengenai pemeriksaan saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan vina Kami sudah terhubung bersama dengan rekan-rekan kami Ada yang dari di Polda, Jawa Barat Kemudian juga ada Zega yang saat ini berada di Cirebon, Jawa Barat Pertama kami ajak Anda menuju ke Kurnia Amal yang saat ini berada di Mapolda, Jawa Barat Amal bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap tiga saksi yang dihadirkan oleh pihak Pegi Setiawan hari ini Ya selamat siang Fena Kintan dan juga Pemirsa Betul sekali Rencananya pada pukul 13 tadi memang dijadwalkan ketiga rekan dari Pegi Setiawan ini akan memberikan keterangan atau kesaksian di Polda, Jawa Barat Ada pun hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari tiga saksi yang dihadirkan oleh Pegi Setiawan Ada pun dapat kami informasikan tiga saksi tersebut Ini adalah Suharsono alias Bondol, kemudian ada Ibnu dan juga Suparman Dimana ketiga saksi ini merupakan rekan dari Pegi Setiawan Dimana dalam keterangan sebelumnya dapat kami informasikan kepada Anda Ketiga rekan Pegi tersebut meyakini bahwasannya Pegi Setiawan ini berada di kosan atau di rumah Tepatnya di Bandung dimana pada kejadian malam tersebut Ketiga rekan dari Pegi Setiawan ini berada bersama-sama Dan nantinya dari pihak penyidik juga akan mendalami keterangan dari ketiga orang tersebut Selain dari ketiga saksi yang akan diundang atau dihadirkan di Polda, Jawa Barat Rencananya ada satu saksi yang akan dihadirkan juga ke Polda, Jawa Barat Dimana nanti padanya memang pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat Sakatatal ini akan juga dimintai keterangannya sebagai saksi Dimana sakatatal ini seperti yang kita ketahui merupakan mantan narapidana dari kasus pembunuhan Vina Dan juga Eki yang terjadi di Cerebon pada tahun 2016 silam Dimana sakatatal ini nantinya juga akan didalami keterangannya sebagai saksi Atas kasus tindak pidana pembunuhan Vina dan juga Eki Dan menurut pantauan kami memang sejak tadi pagi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat Masih belum ada keterangan resmi dari pihak di Treskrimum Polda, Jawa Barat Maupun dari Humas Polda, Jawa Barat Terkait rencana rekonstruksi yang dijadwalkan hari ini Memang jika kita lihat tadi kami sempat menghubungi dari pihak Polda, Jawa Barat Namun belum dapat konfirmasi kapan untuk proses rekonstruksi ini digelar Dan kemarin jika kita lihat prarekonstruksi ini juga telah digelar Beberapa waktu lalu dimana sudah ada 6 titik lokasi yang menjadi fokus dari penyedik 6 titik tersebut merupakan tempat kejadian perkara Pembunuhan Vina dan juga kekasihnya pada tahun 2016 yang lalu Dan memang untuk saat ini kami masih menunggu informasi update terkait proses pemeriksaan Dan juga menunggu 3 saksi yang akan dihadirkan oleh Pegi Setiawan Ada pun juga kemarin kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini juga telah tiba atau hadir di Polda, Jawa Barat Untuk melakukan atau memberikan surat kuasa terkait penambahan jumlah dari kuasa hukum Pegi Setiawan Total ada 64 kuasa hukum yang akan mendampingi Pegi Setiawan untuk dalam proses hukum ini Dan dapat kami informasikan juga kemarin kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini Juga mengajukan surat kepada pihak penyedik terkait penangguhan penahanan dari Pegi Setiawan Dan untuk penangguhan penahanannya sendiri ini masih dalam proses dari tim penyedik Polda, Jawa Barat Dan apakah kami juga sempat menanyakan kepada kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini Apakah nantinya juga akan diajukan untuk peradilan sendiri Ini masih dalam proses jika dibutuhkan nantinya dari kuasa hukum ini Akan mengajukan peradilan dengan tersangka Pegi Setiawan Ada pun juga pemirsa kasus ini juga menarik perhatian publik Dan kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini juga menanggapi adanya kasus pembunuhan VINA Dimana Presiden Joko Widodo ini juga menegaskan untuk pihak kepolisian ini juga harus mengawal kasus ini Secara transparan dan juga terbuka Menurut pantauan kami memang kemarin sudah ada dari Komnas HAM yang datang ke Polda, Jawa Barat Untuk memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait dugaan sebetulnya apakah ada pelanggaran hak asasi manusia Dan dari pihak Komnas HAM sendiri ini sudah memeriksa sejumlah saksi Dan untuk hasilnya memang belum dirilis karena memang masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Komnas HAM itu sendiri Dan memang kemarin juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan Yang menyatakan dan melihat langsung di tahanan sementara di Polda, Jawa Barat Kondisi dari Pegi Setiawan ini di kondisi sehat Ia juga menyatakan Pegi ini dalam kondisi yang sehat Dan ia juga meminta doa restu kepada orang tuanya untuk menghadapi proses hukum yang dihadapinya sekarang Untuk sentara demikian laporan saya dari Polda, Jawa Barat Kembali ke Anda di studio Baik terima kasih laporan langsung amal dari Bandung, Jawa Barat Selanjutnya ada laporan langsung Perita Zega di Cirebon Zega kami ingin tahu di lokasi Anda ini apakah masih ada garis-garis polisi Dan juga mungkin rekonstruksi kapan ini dilakukan Yang ini update terkini mengenai kasus pembunuhan Vina dan juga EG yang bisa kami sampaikan Yang ini dimana tadi Komnas HAM yakni Anies Hidayah selaku komisioner dari Komnas HAM ini mendatangi rumah kuasa hukum Sakatatal Dimana Sakatatal ini merupakan salah satu terpidana yang sudah bebas Dimana dirinya merupakan pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan juga EG Ada pun tadi pada saat media menanyakan apa sebenarnya agenda yang bertujuan apa mereka mendatangi di sana Dari Komnas HAMnya sendiri mengatakan bahwa mereka ingin melanjutkan kembali menindaklanjuti mengenai laporan ataupun aduan Mengenai penyisaan yang terjadi pada 2016 silam dan juga trauma yang dirasakan oleh keluarga Dan juga hingga saat ini Komnas HAM tadi mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 23 saksi yang sudah diperiksa oleh Komnas HAM Dan 23 saksi yang diperiksa adalah dari terpidana kemudian juga dari kuasa hukum dan juga dari anggota keluarga dari para pelaku Nantinya juga mereka tidak bisa menjelaskan lebih lanjut apakah nantinya akan ada saksi yang akan diperiksa lagi Dimana Komnas HAM mengatakan bahwa sejauh ini mereka masih akan terus menggali lebih dalam Mengenai aduan-aduan masyarakat dan juga terlebih dari aduan trauma yang dirasakan oleh pihak keluarga Dan saat ini kami berada di jembatan flyover talun dimana hingga saat ini pemirsa kami juga masih menunggu Terus menunggu apakah benar hari ini akan digelar rekonstruksi oleh poda Jawa Barat Namun dari tim kami sendiri kami masih belum menerima informasi yang pasti Jam berapakah rekonstruksi ini akan dimulai apakah siang ini sore atau malam Namun kalau kita berkaca pada Rabu kemarin Prakonstruksi, prarekonstruksi sudah digelar ini pada malam hari Kami akan masih terus menunggu update dari poda Jabar Benarkah hari ini akan digelar rekonstruksi atau tidak Demikian kembalikan Anda Baik, terima kasih Prita Zega melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat Sebelumnya juga ada kurnia amal dari Mapolda, Jawa Barat Ya, dan pemirsa kami harus jadat lebih dahulu Usai jadat kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi Pemirsa kerap meresahkan warga Kelompok pedagih hutang atau debt kolektor diusir pengurus lingkungan di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada selasa siang Pengusiran diwarnai aksi saling dorong hingga nyaris adu cotos Video amatir ini merekam detik-detik Ketua RW 10 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara Mendatangi penagih hutang yang sedang duduk di depan sebuah warung pada selasa siang Ketua RW meminta penagih hutang untuk meninggalkan lingkungan Karena keberadaan mereka meresahkan warga Namun para penagih hutang meresponnya dengan cara yang tidak sopan hingga akhirnya persi tegak Isiden ini menyita perhatian warga dan pengendara yang melintas Terlebih kedua pelah pihak terlibat aksi saling dorong hingga nyaris adu cotos Khawatir menjadi sasaran amukan warga, para penagih hutang akhirnya memilih meninggalkan lokasi Keberadaan penagih hutang meresahkan warga karena kerap merampas kendaraan di tengah jalan Ketika warga RW 10 Semper Barat sudah capek menegur dari kolektor dan maka lantunya Ketika lantunya sering banget terjadi permasalahan yang di wilayah terkait dengan perampasan Mereka ini merampas bukan dengan cara yang benar Tidak membawa surat kebisian, tidak membawa surat kuasa penarikan, tidak ada somasi dan lain-lain Tepatnya sudah salah Setahu saya menarik Nanti dari Pak Dirjen Kementerian PUPR akan menjelaskan Apa sih tujuannya? Semuanya itu adalah Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya Khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan Nah ini tak pernah berkaitan dengan papan ini Dan itu tugas konstitusi karena ada undang-undangnya Undang-undang yang harus dilakukan oleh seorang Presiden Saya ingin tunjukkan undang-undangnya Dasar hukum undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman Serta undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat Atau TAPRA ini diatur oleh undang-undang TAPRA ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Pertarum Pertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN Nah sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta Kenapa diperluas? Karena ada problem backlog Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai saat ini Ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya Untuk itu maka kita berpikir keras Pemerintah berpikir keras Memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu gak seimbang Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa Walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk pembangun rumahnya Itu sebenarnya yang dipikirkan Berikutnya teman-teman sekalian Caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja Dalam hal ini juga pemerintah Untuk PNS Jadi yang setengah persen untuk ASN itu Itu oleh pemerintah Berikutnya yang setengah persen Untuk pekerja mandiri dan swasta Dan Eh pekerja swasta Atau yang bekerja di orang lain Itu yang pemberi kerja ya kan Memberikan Pembiayaannya Kita juga Masyarakat juga perlu memahami bahwa Tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada Bahwa ini Menurut saya sih tugas negara ya Berikutnya Jadi saya ingin tekankan Tapera ini bukan Potong gaji Atau bukan iuran Tapera ini adalah Tabungan Di dalam undang-undang memang Mewajibkan Ya mewajibkan Mewajibkan Ada undang-undang yang mengatakan Mewajibkan Tetapi Bentuknya nanti Bagi mereka yang sudah punya rumah Bagaimana Apakah harus Membangun rumah Nah tadi kita diskusi di dalam Nanti pada ujungnya Kalau pada usia pensiun selesai Itu bisa ditarik dalam bentuk Uang yang pres Dengan Apa pemupukan yang terjadi Pemupukannya seperti apa Nanti silahkan bertanya Itu Berikutnya Teman-teman sekalian Saya berharap Masyarakat Untuk memberikan kesempatan Kepada pemerintah Untuk pekerja Memikirkan Cara yang terbaik Untuk memenuhi Kebutuhan rumah rakyat Kedepan Pemerintah akan Menggencarkan komunikasi Dan dialog Dengan masyarakat Dan dunia usaha Kita masih ada waktu Sampai dengan tahun 2027 Jadi ada Kesempatan Konsultatif Gak usah khawatir Berikutnya Juga membangun sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Untuk menjamin Dana dikeluar dengan Baik akuntabel Dan transparan Kita hadirkan Dari OJK Di situ ada komite Tapi OJK juga punya Fungsi pengawasan Berikutnya Pengawasan Salah satunya Melalui komite Tapera Yang akan melakukan Pengawasan pengelolaan Tapera Ketuanya adalah Menteri PUPR Dengan anggota Menteri Keuangan Menakar Komisioner OJK Dan profesional Nah ini saya ingin Sampaikan kepada teman-teman Jangan sampai terjadi Seperti Asabri Asabri Waktu itu saya menjadi Panglima TNI Saya nyentuh saja Gak bisa Nempatkan orang Mempatkan orang saja Tidak bisa Akhirnya saya jengkel Itu Saya undang Pak Waktu itu Pak Adang Pak Datang ke sini Tolong saya Minta dipresentasikan Ini uang Rakyat Uang prajurit saya Masa saya gak tahu Gimana sih Bayangkan itu Panglima TNI Punya anggota 500 ribu Prajurit Gak boleh Nyentuh Asabri Akhirnya Kejadian seperti kemarin Kita gak ngerti Gitu Nah ini Dengan dipentuknya Komite ini Saya yakin Nanti akan Pengelolanya Akan lebih Transparan Akuntabel Gak bisa macem-macem Karena semua Bentuk-bentuk investasi Yang akan dijalankan Akan Pasti Akan dikontrol Dengan baik Minimum Oleh para Komite Dan Secara umum Oleh OJK Demikian teman-teman Sekalian Saya Silahkan nanti Untuk Bisa Bertanya Seluas-luas Ada hal yang menarik Ada yang menarik Kami temukan Dalam Google Trend Yang menunjukkan Pencarian isu Tentang TAPERA Oleh masyarakat Hingga Kamis malam Pencarian Terkait TAPERA Didominasi oleh Ke Ingin Tahuan masyarakat Tentang apa itu TAPERA Dan cara kerjanya Sementara pagi ini Pencarian informasi Didominasi oleh Pencarian Mengenai situs TAPERA Terkait Kepesertaan Banyak yang Ingin melihat Apakah Mereka sudah Menjadi Peserta Berikutnya Bagaimana Kalau mau Menjadi Peserta Dan bagaimana Mencairkan Sardu TAPERA Dan lain-lain Nah ini nanti Bagian dari yang mungkin Akan dijawab oleh Teman-teman saya ini Jadi kesimpulan Dari pengamatan Selama beberapa Hari terakhir Keingin Tahuan masyarakat Terhadap TAPERA Dan manfaatnya Cukup Tinggi Nah ini Cukup tinggi Untuk itu Kehadiran teman-teman sekalian Di sini Saya berterima kasih Alhamdulillah Ya Karena nanti Bisa memberikan Informasi Yang lebih Jauh lagi Lebih dalam lagi Pada masyarakat Indonesia Saya persilakan Untuk bertanya Dari Nanti diatur Mbak Dulu Terima kasih Baik Terima kasih Untuk pembukaannya Bapak Kepala Setelah Kepresidenan Selanjutnya Kami akan meminta Kepada BP TAPERA Komisioner BP TAPERA Bapak Herupudio Negroho Untuk menjelaskan Terutama terkait Dengan kemanfaatannya Seperti apa Yang dapat diterima Oleh masing-masing Kelas sosial Apakah memang Manfaatnya Hanya diterima Oleh pekerja Dengan penghasilan rendah Bagaimana dengan Pekerja kelas menengah Dan pekerja kelas atas Apakah juga Dengan membayar iuran Juga bisa merasakan Manfaatnya Baik Terima kasih Mbak Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Untuk kita semua Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Pak Umur Doko Yang menghormati Para pimpinan Mewakili Komite TAPERA Yang hadir Pada siang hari ini Kami ingin terima kasih Pak Kepala Staf Kepresiden Atas kesempatan Yang diberikan Juga teman-teman wartawan Untuk bisa Kami memberikan Penjelasan Terkait dengan Program TAPERA Pada siang hari ini Baik menyambil yang disampaikan Pak dulu Ya terkait dengan Kemanfaatan apa Yang akan diterima oleh Masing-masing Kelas Sosial Masyarakat Atau Ya pekerja Pada siang hari ini Pada siang hari ini Yang pertama Yang pertama saya jelaskan dulu Bahwa mengacu Pada indeks Keterjangkuan Residensial Harga rumah Dikategorikan terjangkau Apabila tidak lebih Dari 3 kali Penghasilan rumah tangga Dalam setahun Atau maksimal Indeks 3 Kondisi saat ini Pada 12 provinsi Di Indonesia Ini data ya Masyarakat masih sangat sulit Untuk menjangkau Pemilikan gunian Dengan harta yang terjangkau Dengan kemampuan Penghasilan mereka Bahkan di beberapa provinsi Yang populasinya tinggi Seperti di Jawa dan Bali Angka Keterjangkauan Residensialnya Sudah Di atas 5 Atau Sangat tidak terjangkau Permasalahan ini Terjadi di hampir Semua segmen Bayi MDR Kelas menengah Maksud bekerja kelas atas Nah Dari sini Kemudian TAPERA hadir Ya Sesuai amanah Undang-Undang nomor 4 2016 TAPERA Untuk meningkatkan Kemampuan Atau affordability Masyarakat Untuk menjangkau Harga rumah tersebut Melalui apa? Melalui penurunan Suku bunga Yang pada akhirnya Menurunkan besaran Angsuran Bulanan Peserta Jadi perhitungan kami Teman-teman Bisa lihat Ilustrasi Ya Terdapat selisih Angsuran Seperti-seketar 1 juta per bulan Ya Jika Mengambil Satuan rumah Ya Susun Ya dengan Asumsi harga 300 juta Ya Ini kita Ilustrasinya Kalau Ya Memakai KPR Komersial Angsurannya Kurang lebih 3,1 juta Per bulan Ya dengan Asumsi bunga 11% Ya Nah kalau KPR TAPERA Itu hanya 2,1 juta Per bulan Itu sudah termasuk Tabungan Karena sebelum Mendapatkan Benepit Tentu manfaat Peserta Harus nabung Untuk apa Ya Untuk menunjukkan Apa Kemampuan kapasitinya Dalam Mengangsur Ya Jadi setelah Langsung Dengan Menjadi Angkota TAPERA Dia nabung setahun Ngajukan KPR Itu meningkatkan Bangability Dari Peserta Cukup dengan Melihat dari Track Rokatnya Dia nabung Selama setahun Ya Ya Itu manfaat Ketua Jadi Lebih hemat Sekitar 1 juta Per bulan Dibanding KPR Komersial Yang dapat Digunakan Ya Untuk Kumputan-kumputan Lainnya Dari Peserta Kemudian Masih ditambah Lagi Di akhir Masa Kepesertaan Selain Ngangsur 2,1 juta Ngangsur Dan Pestabungannya Peserta Akan memperoleh Benefit Pengembalian Tabungan Beserta Hasil Pemumpukannya Ya Hanya dengan 2,1 juta Yang 3,1 juta Kalau angsuran komersial Itu udah angsuran doang Nggak pakai Tabungan Ini 2,1 Plus tabungan Yang akan Dikembalikan Pada saat Masa KPR-nya Selesai Ya Untuk itu Yang untuk Peserta SN Juga Kami harapkan Di forum ini Ya Dan juga Pemerik kerja Untuk melakukan Updating data Peserta Melalui portal Peserta Di website TAPERA 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 GoIT Itu barangkali Bukan Mengkait kemanfaatan Bicara mengenai Siapa saja Peserta TAPERA Ini masih juga Menjadi Perbincangan Di ruang publik Pak Siapa saja Pesertanya Majib Atau tidak Sebenarnya Mekanisme Pembagian Beban Iuran Seperti apa Pengolahan Dana Dan juga Penyalurannya Video amatir ini Merekam Detik-detik Ketua RW10 Sam Perparat Selincing Jakarta Utara Mendatangi penagih utang Yang sedang duduk Di depan sebuah warung Pada selasa siang Ketua RW Meminta penagih utang Untuk meninggalkan lingkungan Karena keberadaan mereka Beresahkan warga Namun Para penagih utang Meresponnya Dengan cara yang tidak sopan Hingga akhirnya Persi tegang Isiden ini Menyita perhatian warga Dan pengendara yang melintas Terlebih Kedua pelah pihak Terlibat aksi saling dorong Hingga nyaris Adujotos Khawatir menjadi Sasaran amukan warga Para penagih utang Akhirnya memilih Meninggalkan lokasi Keberadaan penagih utang Meresahkan warga Karena kerap merampas Kendaraan di tengah jalan Kita warga RW10 Sender Barat Sudah Sudah capek Menonton Denk oleh Kormatan Mata Lampu ini Sering banget terjadi Permasalahan Yang di wilayah Terkait dengan Perampasan Mereka ini Merampas Bukan dengan Cara yang benar Tidak membawa Surat Kudusia Tidak membawa Surat kuasa Penarikan Tidak ada Somasi Dan lain-lain Seperti sudah salah Setahu saya Penarikan itu Tidak boleh di jalan Tapi di rumah Jadi permasalahan ini Sudah empat kali Saya ingatkan Bahwa di wilayah saya Tidak ada Tidak boleh Ada mata ulang Dan lain-lain Sebagainya Jadi menurut saya Tingkah laku saya Mengusir ini Memberikan efek jeram Mudah-mudahan Kepada Dep kolektor dan mata ulang Kalau di RW10 itu Siap perang Sama mata ulang Pengurus lingkungan RW10 Semperparat Tidak segan-segan Akan kembali Mengusir Jika kedapatan Penagih utang Masih nekat beroperasi Di wilayah mereka Dari Jakarta Dava Akbar TV One mengabarkan Pemirsa untuk melihat Secara langsung Tempat kejadian Ketua RW Yang meminta Penagih utang Meninggalkan lingkungannya Sudah darikan kami Yulinda Tridewi Yang akan melaporkannya Langsung Untuk Anda Selamat siang Dewi Bagaimana lokasinya Saat ini Apakah masih Terlihat ada Penagih utang Atau dep kolektor Di sana Selamat siang Ana Fena Dan juga pemirsa Memang sempat viral Ataupun ramai Kemarin di sosial media Mengenai aksi heroik Seorang ketua RW Yang berada di Jalan Kebun Baru Seperbaran Jakarta Utara Ini memang Kalau di saat ini Di jalanan Di depan Tempat saya mengabarkan Saat ini terlihat Ramai Dan sampai saat ini Juga memang Tidak ada lagi Kode kolektor Yang kembali Ke lokasi Dimana yang menjadi Titik kejadian perkara Nah untuk mengetahui Kronologi lebih lanjut Kita sudah Bergabung dengan Pak Epri Selaku ketua RW Yang kemarin Sempat viral di sosial media Pak Epri Sudah dijelaskan Pak Kronologinya sebetulnya Seperti apa sih Pak Yang dep kolektor Kemarin itu Pak Jadi Di wilayah RW 10 ini Ada satu tempat Yang memang Akses Alternatif Menuju Semperbarat Jaya dan Celincing Rorotan Marunda Disini sering terjadi Mereka berkumpul-kumpul Dengan kapasitas orang Lima sampai enam orang Yang tugasnya itu Mengecek Kendaraan yang Terkait dengan Penunggakan Atau biasa kita sebut Orang-orang ini Matalang lah Atau dep kolektor Yang gak jelas lah Menurut saya Kemudian Sudah saya tegur empat kali Mulai dari yang baik-baik Sampai akhirnya Kemarin saya Mencoba dengan Tingkah laku yang lain Karena menurut saya Sudah kelewatan Sudah ditegur empat kali Oleh pengurus wilayah Tapi tidak didengarkan Akhirnya kita Bubarkan Dengan cara kita Akhirnya Untung aja kemarin Tidak terjadi Suatu bentrok Dari pengurus wilayah Ataupun masyarakat Yang disini Nah boleh dijelaskan gak Pak Kenapa sih Dep kolektornya Sampai diusir gitu Pak apakah memang Sempat ada Pengambilan motor Secara langsung Di depan mata Bapak sendiri Pak bagaimana Jadi kalau laporan Dari warga ke saya Atau warga yang lain ke saya Ini bukan sekali dua kali Cukup meresakan warga saya Cukup meresakan warga Semper Barat Cukup meresakan warga Dari kecamatan Selincing Yang melalui akses ini Sebulan yang lalu itu Ada korban anak SMP Yang linglung Terkait motornya Diambil oleh Matalang Dan tidak dikasih surat apapun Jadi lebih Lebih Cenderung saya bilang Perampasan Dengan Secara baik-baik lah Begitu Sejauh ini setelah diusir Kembali lagi gak Beberapa kelompok Matalang Kalau kembali lagi sih Saya yakin enggak Karena kita disini Bersama dengan masyarakat Bersama dengan pengurus wilayah RT dan RW Bahwa sudah ada komitmen bersama Tidak ada lagi RW 10 Matalang Atau perampasan motor Yang berkedok Begituan Jadi kalau kemari ya Kita sama-sama Kita hajar disini Bareng-bareng Harapannya atas kejadian ini Apa Pak? Pesannya? Saya sih berharap Dengan kejadian ini Menjadi trigger Menjadi vitamin Buat kawan-kawan pengurus wilayah Buat masyarakat Berkolaborasi Dengan penegak hukum Bahwa tidak ada lagi Matalang di wilayah Kita lembaga kemasyarakatan desa Saya sebagai RW disini Berfungsi untuk menciptakan Wilayah yang aman Nyaman dan tentram Jadi mulai sekarang Sadar buat para ketua RW Dan ketua RT Bahwa wilayah yang aman itu Ternyata nikmat Gitu kan warga Jadi ketika keluar warga Kita juga enggak mau Mempermasalahkan Terkait dengan Mereka mencari nafkah disini Tapi dengan cara yang benar Mereka merampas ini Enggak ada surat fidusianya Tidak ada surat somasi Tidak ada surat kuasa Dari penarikan Kemudian juga dia Harusnya menarik itu Di rumah lah Enggak perlu di jalan lah Kalau dia datang baik-baik Kita yang temenin Kita yang kawal Kita selesaikan baik-baik Jadi buat semua Pengurus wilayah Masyarakat Dan aparat penegak hukum Basmi aja Matalang lah Kita udah enggak ada lagi Di wilayah Udah perangin aja Terima kasih Bapak Atas waktunya Nah Pak Mirsa Begitulah keterangan Dari Pak Ketua RW Selaku Aksi atau Sosok viral Kemarin di sosial media Sementara kembali keadaan Di studio Anavenan Baik Terima kasih banyak Yulinda Tri Dewi Melaporkan langsung Dari Semperbarat Jakarta Utara Ya Pak Mirsa Kami harus jeda Tabi dahulu Saya jeda kami kembali Dengan informasi lainnya Untuk Anda bersama Ana dan Vena Sesaat lagi Pak Mirsa viralnya Kembali kasus Vida Pada 2016 silam Turut membuat Hoax belajit Tak terkecuali Menyerang Anda pejabat Seperti halnya Anak mantan Wakil Bupati Cirebon Jawa Barat Yang diteriaki Membunuh Vena Pada saat jalan-jalan Di mal Dan juga Keluar rumah Ramadhani Purwadi Sastra Anak mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra Dan Wahyu Cipta Ningsih Menjadi salah satu Korban Hoax Saat mencuatnya Kasus pembunuhan Sejoli Vena Dan Eki Mantan Wabu Periode 2019 2024 Ini memberikan Klarifikasi Terkait serangan netizen Yang menyerang Anak dan keluarga Besarnya Bahkan sejak Kasus Vena Mencuat Anaknya dikaitkan Kedalam salah satu DPO yang selama ini Menjadi buruan polisi Ramadhani menceritakan Hoax yang menyerang Dengan menambahkan Foto dirinya Bersama orang tua Sangat mengganggu Kehidupannya Ia pun memiliki Pengalaman ekstrim Dengan diteriakin Pembunuh Vena Saat di luar rumah Baik di lingkungan Keluarga Baik di lingkungan Sosial Itu pengaruhnya Sangat-sangat besar Saya ambil Contoh sedikit Ketika Saya Keluar Pergi Ke Mall Ada Orang yang teriak Mungkin ini Rade ekstrim Teriak Wih pengguna Kok lu masih bisa Keliharan aja sih Kayak gitu Kok lu gak ditangkep Lu kok gak ini Lu kok gak itu Gitu Secara pribadi Kalau mau ditanya Terganggu atau tidak Ya pasti terganggu Gitu loh Tapi Saya keluarga Bersama keluarga Semuanya ini Tipu orang yang Legowo aja Gitu loh Ramadhani dan keluarga Berharap Kasus yang sempat Merdup selama Delapan tahun tersebut Bisa segera terungkap Dan terang-beneran Dari Cirebon Jawa Barat Ervan Sebtiawan TV One mengabarkan Ya kita akan Tanyakan langsung Pembersa bersama dengan Anak mantan Wakil Bupati Cirebon Sudah ada Mas Ramadhani Purwadi Sastra Selamat siang Mas Rama Selamat siang Kak Oke Mas Rama Ini katanya Pada saat jalan-jalan Di mal Ataupun pada saat Keluar rumah Sempat mendapatkan Apa ya Cecaran gitu Dari netizen Intimidasi Dari netizen Intimidasi apa sih Mas yang didapatkan Sebenarnya banyak Kayak Mungkin salah satu Contohnya Tadi itu Ketika di mal Ketika di lingkungan Publik Itu ya Ada yang teriakin Pembunuh Terus kayak Sekarang itu Kalau semisalnya Keluar itu Kurang nyaman Mungkin ya Kayak Banyak orang Yang masih Menuduh saya itu Sebagai pembunuh Fina dan Eki Sebenarnya sih Tidak Tetapi Tidak di lingkungan Publik saja Sebenarnya Saya itu Dibully Bahkan Di lingkungan Sosial media pun Tidak ada Habis-habisnya Saya itu Dibully Saya selalu Dibilang Kok tidak Malu sih Orang tuanya Punya anak Sebagai Pembunuh Kok dia tidak Ditangkep-tangkep Kok dia masih Hidup Cengar-cegir Aja Kok dia masih Kayak gini-gini Aja Seperti itu Mas Rama Tapi tahu tidak Kenapa Sampai akhirnya Sama netizen Atau masyarakat di sana Begitu yang Mengintimidasi Menyangkut-pautkan Mas Rama Dan juga Kakak yang merupakan Kades ya Ini Dalam kasus Pembunuhan Fina ini Tahu gak kenapa Ya Tahu Kak Jadi Awalnya itu Polisi Mengeluarkan Tiga DPO Jadi Tiga DPO itu Salah satu DPO nya itu Ada yang Namanya Dhani Dan Digiring lah Opini Gitu loh Oleh Orang yang Tidak bertanggung jawab Dhani ini Pokoknya Salah satu Dari tiga DPO ini Adalah Petinggi Dari Petinggi Orang petinggi Di Cerbon Gitu Kak Kebetulan Nama saya itu Ramadhani Nah Terus digiring lah Opininya Digiring opininya Sampai Masuklah ke saya Dhani Ramadhani Petinggi dari Cerbon Gitu Orang tuanya Petinggi di Cerbon Karena orang tuanya Wakil Bupati Karena orang tuanya Bupati Seperti itu Kak Oke Jadi karena ada Dhani dalam nama Mas Rama ini ya Ramadhani ya Tapi Mas Rama Pada saat kejadian Agustus 2016 Itu posisinya Mas Rama itu Lagi dimana sih Dan usia berapa Mas Kalau boleh tahu Pada saat itu Usia saya masih 11 tahun Kak Dan masih duduk Di bangku SD 5 SD Kak Waktu pada saat itu Jadi Sama sekali Kalau Dibilang saya Menjadi ketua Kering Motor Saya dibilang Salah satu Anggota G-Motor Itu tidak benar Adanya Saya sudah bilang Berkali-kali Saya sudah Klarifikasi Berkali-kali Tapi Ada aja lah Orang yang masih Tidak percaya Dan bahkan Ada di Salah satu Media sosial saya Saya menunjukkan Ini 2016 ini Saya Seperti ini Wajah saya Seperti ini Dan Inilah saya Dan ada Masih Masih ada aja Orang yang ngebully Katanya Ya mungkin Dia dari SD Sudah jadi ketua Geng motor Ketua geng motor Mana yang masih SD Saya aja Tapi Motor aja Masih belum bisa Mas Rama Tapi pernah dipanggil Tidak oleh pihak Kepolisian Mungkin Sebagai saksi Atau Sebagai apa Pemanggilan Dalam kasus ini Pernah? Oh Tidak pernah Tetapi Kalau Misalnya Saya dipanggil Kapanpun Sekarang pun Saya siap Gitu Pak Oke Tapi kalau pribadi Mas Rama sendiri Apakah mengenal Sosok Fina Eki Kemudian para pelaku-pelaku Lain yang fotonya Ini juga sudah beredar Mas Rama Oh tidak Tidak sama sekali Saya tidak mengenalnya Saya baru tahu Kejadi Tidak pernah melihat Mas Sosok ini Sebelumnya Tidak pernah melihat Mas Rama Kalau berbicara Mengenai kakak dari Mas Rama Yang juga menjadi Korban Intimidasi Begitu ya Kan sama-sama tadi Mas Rama katakan Ini Bagaimana dengan Kasusnya Dari Kakak Mas Rama Yang sekarang merupakan Kepala desa Ini apakah kemudian Sama Disangkut pautkannya Dengan Cara mencari-cari Nama Atau seperti apa Oh sama-sama Oh sama-sama kak Dari ketiga DPO Setelah saya Tidak terbukti Nyari lagi lah Petinggi Anak petinggi Di Cerbon Akhirnya sampai Ke kakak saya Yang pertama Padahal tidak ada Sangkut pautnya Katanya Pegi Setiawan ini Adalah Satria Robi Sakutra Padahal tidak ada Sangkut pautnya Sama sekali Begitu kak Dari nama Yang dikeluarkan Oleh polisi Tiga DPO Tidak ada Namanya Satria Robi Sakutra Gitu loh Sebenarnya ini tuh Tidak nyambung sama sekali Kenapa bisa sampai ke Abang saya Gitu loh Halo Abang saya itu Seben Silahkan mas Silahkan Iya Abang saya itu sebenarnya Terima-terima saja Tapi kan Dia sudah berkeluarga Dia sudah Mempunyai anak Dan Dia takut Gitu loh Anaknya menjadi Salah satu korban Bullying lagi Gitu kak Seperti Ya Seperti bapaknya Ya seperti saya Begitu loh Kan dia sekarang Sudah menjadi orang tua Gitu Mungkin dia Lebih berat ke anaknya Gitu kak Mas Rama saya mau Mendalami lagi Soal kakak dari mas Rama Ini berarti pada saat 8 tahun lalu Posisi dari kakak mas Rama ini Usia berapa Dan pada saat kejadian Di bulan Agustus ini Posisinya tuh lagi Ngapain sih mas Itu 2016 ya kak ya Berarti Ya Agustus 2016 Kakak saya itu Kakak saya itu Berarti di 2016 Kakak saya itu Sudah kuliah Dan Nikah pada saat itu 2016 Katanya cuti Sempat cuti kuliah juga Ini Dalam rangka apa Untuk cuti kuliahnya Nah Cuti kuliah itu Dalam rangka Untuk pernikahan Jadi Tidak ada Tidak ada sama sekali Sangkut pautnya Karena Oh diduga Pembunuh Terus cuti dulu Tidak ada Seperti itu Sebenarnya Kakak saya cuti Karena ingin Melangsungkan Pernikahannya Oke Posisinya Ada di Cerbon Mas Pada saat Agustus itu Cutinya Betul Betul Pada saat itu Kakak saya itu Sedang Sedang melangsungkan Pernikahannya di Cerbon Oke Mas Rama Kan kemarin juga sudah Melakukan konferensi pers ya Bersama dengan Hotman Paris Kemudian saat ini juga Sudah mengklarifikasi Ada perubahan kah Atau masih saja sempat Menerima intimidasi-intimidasi Dari masyarakat Yang mungkin belum tahu Informasi ini Seperti apa Mungkin perbandingannya 70-30 ya Kak 70 orang membuli Dan 30 persennya Orang percaya Kepada Apa yang saya Klarifikasikan Seperti itu Oke Tetap saja Orang-orang ini Setelah saya tidak terbukti Dia mencari celah lagi Wah jangan-jangan Keluarganya dia ini Bermain Wah keluarga dia nih Nyogok inilah Nyogok itulah Seperti itu Jadi gak ada habis-habisnya Sebenarnya Kak Sampai saat ini Oke Untuk kemudian Mas Mengklarifikasi lagi Ke banyak Masyarakat Ataupun netizen Yang belum percaya Begitu kepada Mas Rama Dan juga keluarga Adakah mungkin Mas Barang bukti Yang bisa membuktikan Bahwa Mas Rama Ataupun Kakak dari Mas Rama Ini tidak terlibat Dari peristiwa Agustus 2016 Banyak ya Kak Mungkin Dari foto saya Waktu kecil Mungkin ya 2016 Saya tuh sudah Menyiapkan Semua foto-foto saya Pada saat Waktu kecil Dan Ada foto Kakak saya Lagi melangsungkan Pernikahannya Jadi Kita pun Kalau ditanya bukti Tentu saja Kita mempunyai bukti Gitu Kak Jadi gak asal ngomong Oke Mas Rama Apa kemudian Akan mengambil langkah hukum Ketika nanti Mendapatkan intim Kembali Atau Mungkin apa Langkah ke depan Yang akan diambil oleh Mas Rama Satu Kak Keluarga saya itu Keluarga yang seneng Berdamai aja Gak suka yang namanya Ngelapor-ngelaporin lah Atau kayak gimana lah Gitu Keluarga saya itu Legow aja Lebih baik Lebih fokus lah Pada masalah ini Dibandingkan saya Melaporkan Orang-orang yang ngebully saya Gitu loh Di belakang layar pun Banyak yang orang Tidak ketahui Sebenernya Kita Sekeluarga itu Turut membantu Dan turut andil Dalam keberlangsungan Masalah ini Agar cepat selesai Agar cepat terukat Gitu Oke Dengan adanya Tudingan Dan juga intimidasi Yang dialami oleh Mas Rama Dan juga keluarga Ada gak sih mas Masalah Psikologis Ataupun psikis Yang dialami oleh Mas Rama Ataupun kakak Dari Mas Rama Ya Kalau Dari saya Saya sendiri Mungkin dari saya sendiri Kalau saya itu Sebenernya Kuat Menghadapi ini Saya kuat Tetapi kalau Ngeliat orang tua saya Sudah meneteskan air mata Itu gak kuat Itu gak kuat Gitu loh Saya kuat dibuli Sampai kapanpun Saya siap Kuat Gitu loh Tapi kalau orang tua saya Sudah sedih Gitu Karena kemakan Omongan mereka Gitu Ya Saya pun Kena mental juga Mas Rama Mungkin terakhir Adakah pesan Yang mungkin Ingin disampaikan Lewat layar kaca TV One Kepada masyarakat Untuk menanggapi Kasus ini Silahkan Mas Rama Iya Yang pertama Yang paling utama Saya ingin menyampaikan Kepada masyarakat semua Stop bullying Stop Berbicara tanpa adanya bukti Karena itu Omong kosong Sama saja Dan saya ingin Gitu loh Kenapa saya ingin Menyetop bullying Karena Bullying itu Rasanya gak enak Gitu loh Banyak orang Di luar sana itu Di bullying Dia gak kuat Dia bisa Melakukan hal-hal buruk Gitu Ada yang sampai Ya Mengakhiri hidupnya Seperti itu Tetapi Untuk masalah ini Biarkan Ini stop Di keluarga saya saja Cukup Di keluarga saya saja Yang di bully Jangan sampai Ada ramah-ramah lain Selanjutnya Dan Untuk masyarakat Di luar sana Ayo Mari bersama-sama Agar kita cepat Selesaikan masalah ini Jangan fokus Ke sayanya Tapi fokus Ke masalahnya Gitu loh Kita bantu Agar masalah ini Cepat terang-beneran Cepat selesai Dan cepat terungkap Baik Terima kasih banyak Mas Ramadhani Purwadi Sastra Terima 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 Anda masih bingung Mencari menu Makan siang Untuk besok mungkin Nah menu Entok asap Dari sebuah kedai makan Di Kabupaten Jepara Jawa Tengah ini Sepertinya patut Dicoba Pasalnya Masakan entok Dibasak Dengan cara Diasap Dengan bumbu Rempah-rempah Ada kuliner unik Dan menggugah selera Yang bisa ditemui Apabila berkunjung Ke Kabupaten Jepara Jawa Tengah Menu entok Yang dimasak Dengan cara Diasap Menjadi Primadona Pecinta kuliner Proses pembuatan Entok asap Cukup panjang Butuh waktu Seharian Untuk menciptakan Entok asap Yang kaya Cita rasa Awalnya Entok yang sudah Dibersihkan Diproses marinasi Dalam bumbu khusus Rempah-rempah Hingga 4 jam Setelahnya Barulah entok Diasapi Hingga 2 jam Proses pengasapan Menggunakan Gentong tanah liat Tujuannya Menghilangkan lemak Dan tetap Menjaga kandungan Gizi daging entok Ini Diproses Untuk mengularkan Minyak entoknya Untuk kesehatan Bodo Alhamdulillah Saya Memproses Memproses Untuk mengularkan Minyaknya Di respect Di respon Pala peranggan Insya Allah Sehat Insya Allah Entok yang dimasak Biasanya merupakan Entok dari Peternakan liar Tekstur daging entok liar Lebih padat Dan berbeda Dibandingkan entok Pada umumnya Daging entok Yang dikenal Alot Ternyata bisa Dimasak empuk Dan gurih Kuliner entok asap Lebih nikmat Disantap dengan Sambal Mowo Empuk sih ya Jadi Empuk Terus gurih juga Rasanya Enak Aku tuh pernah Makan entok tuh Rica Agak keras sih Kalau ini nih Bener-bener kayak empuk gitu Jadi efek asapnya tuh Bagi kerasa Kayak ada khasnya juga Dari Jepara Jawa Tengah Galih Manunggal TV One Mengabarkan Ya entok asap Pakai nasi ini Sedap nih Oke pemirsa Kami akan ajak Anda Untuk menikmati Kuliner lainnya Yang akan kami sajikan Siang hari ini Ini adalah Kuliner Ingkung Grobok Yang bisa menjadi Salah satu tujuan Destinasi Wisata kuliner Untuk Anda Dan rekan kami Akan mengabarkan Langsung dari Yogyakarta Sudah bergabung Bersama kami Ini ada Andri Prasetyo Di sana Andri Mungkin bisa dijajal Seperti apa Nikmatnya makanan Yang akan Anda Cobai Siang hari ini Ya Anda Dan juga Pemirsa Memang benar sekali Bahwa Yogyakarta Ini dikenal Sebagai salah satu Surganya Pemburu Kuliner Di Indonesia Karena memang Yogyakarta ini Dikenal Banyak sekali Memiliki Kuliner Ataupun makanan Yang khas Dan tentunya Menggugah selera Nah bagi Anda Apabila sedang berkundung Ke Yogyakarta Tidak ada salahnya Apabila Anda mengunjungi Salah satu Kuliner Di kawasan Timur Yogyakarta Ini yang bernama Ingkung Grobok Ingkung Grobok Ingkung Grobok Ini berbeda Dengan Ingkung Pada umumnya Karena Ini merupakan Ingkung khas Jawa Timur Seperti itu Dan memiliki Rasa yang cenderung Ataupun dominan Pedas Dibanding Ingkung kebanyakan Yang cenderung Rasanya Adalah Manis Namun Untuk memastikan Rasa Seperti apa Saat ini Saya sudah bersama Dengan Pengelola Dari Rumah makan Ataupun warung makan Ingkung Grobok Baik Selamat siang Dengan siapa Selamat siang Saya Sikit Ardi Mas Bisa dijelaskan Sebenarnya Ingkung Grobok Ini apa sih Mas Ingkung Grobok Ini Menu khas Dari Tulung Agung Jawa Timur Kami sebetulnya Adalah keluarga Dari sana Aslinya Kemudian Kita sudah lama Di Jogja Kemudian Alhamdulillah Mempunyai lahan Di Jogjakarta Kemudian kita berpikir Bagaimana ya Kalau kita mengusung Makanan khas Dari daerah kami Ke kota Jakarta Seperti itu Apa yang Spesial Dari Ingkung Grobok Ini Mas Spesial Menunya Ini namanya Ayam Lodo Ini Ayam kampung Kemudian Di asap Jadi kita Tidak dibakar Tapi di asap Itu benar-benar Cuma diambil Asapnya Nah Kemudian Untuk bahan asapnya Itu Dari Janggil jagung Jadi Tau ya Yang jagung Kemudian sudah dipipil Itu Kemudian Dengan Sepet Kalau kita menyebutnya Kulit kelapa Nah kemudian Diambil asapnya saja Untuk Mengasap Si Ayam Lodo ini Kemudian Setelah di asap Dia Diungkep Dengan Rempah-rempah Kurang lebih Selama dua jam Seperti itu Untuk Meresap bumbunya Kemudian Rempah-rempahnya pun Juga kami Kami khas Ya kami Mendatangkan langsung Dari keluarga kami Di Tulungagung Jawa Timur Mas Yang membedakan Ingkung disini Dengan ingkung Kebanyakan Atau lainnya apa Mas Kalau ingkung Di Jogja Ini kan Dia rata-rata Memang khas ya Cenderung ke manis Kemudian Yang areh putih Kalau ingkung Jawa Timur ini Ayam Lodo ini Dia cenderung Ke pedas asin Sehingga Memang Kita Berada di Jogja Dulu berpikir Gimana nih Biar bisa bersaing Nah kita Mengenampilkan Yang beda Dengan Yang khasnya Jawa Timur Yaitu pedas asin Seperti itu Mas Untuk Ingkung ini Biasanya Disantapnya Enaknya Waktu apa Nah gitu Karena Ini kan Teksturnya pedas ya Lebih ke pedas Kemudian Memang nih Jogja itu Tidak bisa lepas Dari manis ya Jengga Ini kita Untuk penyajiannya Kita pisah Kuahnya Jadi kuahnya Yang pedas sekali Sebetulnya kuahnya Ini kita pisah Kemudian Saat menikmati Barulah disiram Tapi kalau Sebetulnya Asli dari Daerah kami Kuahnya sudah langsung Sudah bercampur Dengan ayamnya Cuma memang Masyarakat Jogja Ternyata tidak bisa Lepas dari manis Sehingga kita Menyesuaikan lidah Dengan Memisah kuahnya Sehingga bisa sesuai Dengan selera Kepedasannya itu Kemudian Siang dan malam Cocoknya Karena kalau pagi Untuk sarapan Pedas Siapa tahu Ada yang mungkin Maaf agak sensitif Kurang pas Tapi kalau makan siang Sama makan malam Saya jamin Pasti lesat Mas untuk membuktikan ini Apakah rasa seperti apa Boleh gak ini Dicoba untuk Dibelah Seperti Boleh mas Ini ayam Yang utuhnya tadi Kemudian kuahnya Dipisah seperti ini Langsung Boleh ya Kemudian ini Untuk ayamnya Langsung Dibelah Seperti ini Lahannya Kemudian Kalau untuk Menikmatinya Mohon maaf Ini Dengan kuah Jadi Langsung Disiram Dengan Kuah Seperti ini Merata Seperti itu Disesuaikan Dengan selera Mungkin Bapak suka pedas Berarti semua Kalau misalkan Memang Yang gak Begitu suka pedas Sekali Ya mungkin Sedikit saja Mas saya Boleh mencoba Untuk ini Silahkan Teksturnya Yang disini Ya 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 Pemirsa ini Saya mau Mencoba Bagaimana Sebenarnya Rasa Dari Ingkong Ayam Gerobok Rasanya Lebih dominan Ke pedas Rasa asapnya Muncul Sihir khasnya Muncul Kan Bisa Menghabiskan Berapa Kalau Sehari Berapa Ini tergantung Kalau Misalkan Kita yang Normal Seperti ini 20-30 ekor Tetapi Ketika Memang Kemarin Itu kan Long weekend Kemudian Liburan Tahun baru Misalkan Lebaran Kita bisa sampai 50 Di atas 50 perharinya Ya Baik Terima kasih Mas Sikit Atas Informasinya Ya Pemirsa Demikian Tadi Perbincangan kami Dengan salah satu Pengelola Dari Ingkung Ingkung Grobok Dan Memang Benar Apa yang dikatakan Rasanya Ini cenderung Ke pedas Khas Jawa Timur Dan Memang Pemirsa Ataupun Ana dan Vena Apabila Anda Sedang Berada Di Yogyakarta Ataupun Merencanakan Liburan Ke Yogyakarta Tidak Ada Salahnya Apabila Anda Mampir Ke Ingkung Grobok Yang Berada Di Kawasan Timoho Yogyakarta Ini Demikian Informasi Dari Yogyakarta Untuk Sementara Kita Kembali Ke Jakarta Pasti Andri Pasti Kita Akan Mampir Karena Di Sini Asal Anda Tahu Ada Yang Sudah Ngiyo Bayangin Andri Yang Makan Rasanya Enaknya Sampai Sini Terima kasih Andri Sudah Mengabarkannya Untuk Kita Tunggu Ajakannya Pada Saat Ke Jakarta Nanti Ya Memirsa Kami Hadirkan Informasi Lainnya Untuk Anda Dimana Rempah Nusantara Ini Pernah Sangat Dicari Oleh Bangsa Lain Ya Bahkan Hingga Kini Ketendaraan Rempah Nusantara Balsi Diperhitungkan Oleh Bangsa Bangsa Lain Di Dunia Sebuah Kegiatan Festival Rempah Digelar Di Bagelang Jawa Tengah Inilah Suasana Saat Delegasi Dari Perwakilan 11 Negara ASEAN Saat Mengunjungi Rumah Rempah Borobudur Di Desa Karangrejo Kejamatan Borobudur Kabupaten Magelang Jawa Tengah Di rumah Rempah Borobudur Ini Para Delegasi Dari 11 Negara ASEAN Ini Diperkenalkan Beragam Hasil Rempah Rempah Seperti Kunyit Sereh Jahe Hingga Cengkeh Tak Hanya Hasil Rempah Para Delegasi Juga Diperkenalkan Tanaman Rempah Rempah Yang Sengaja Ditanam Di Area Perkebunan Selain Itu Dalam Acara Kunjungan Lapangan Ini Para Delegasi Juga Membuat Ramuan Minuman Rempah Sekaligus Mencicipinya Para Delegasi Pun Mengaku Senang Mengikuti Kegiatan Ini Karena Bisa Mengetahui Beragam Jenis Rempah Rempah Serta Mencicipi Minuman Rempah Dan Jamu Asli Indonesia Bahkan Rombongan Delegasi Pun Mengaku Kagum Dengan Relif Rempah Yang Ada Di Candi Agung Borobudur Sangat Menarik Dan Sesuatu Pengalaman Yang Baru Bagi Saya Sebab Di Tempat Saya Saya Tidak Menggunakan Banyak Rempah Sebagai Minuman Kebanyakannya Digunakan Untuk Masakan Dan Juga Untuk Kegunaan Lain Seperti Untuk Kesihatan Menghilangkan Angin Menghilangkan Rasa Sakit Badan Jadi Itu Sangat Menarik Bila Mana Saya Sendiri Yang Tidak Pernah Makan Atau Minum Rempah Saja Yang Mentah Hari Ini Saya Ada Mengalami Dia Kegiatan ASEAN SPICE The Connecting Culture Of Southeast Asians Tersebut Diinisiasi oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Bekerjasama Dengan Sekretariat ASEAN Kegiatan Tersebut Merupakan Kegiatan Diskusi Budaya Rempah Dengan Negara-negara Anggota ASEAN Terutama Langkah Nominasi Bersama Jalur Lempah Sebagai Warisan Budaya Dunia Untuk Membangkitkan Kembali Kesadaran Di antara Negara-negara Kawasan ini Bahwa Sebenarnya Ada Elemen-elemen Yang menyatukan Kita Atau Yang bisa Menyatukan Kita Yaitu Pengalaman Bersama Masa lalu Baik itu Yang buruk Maupun Yang baik Jadi Pengalaman buruk Dan pengalaman Baik Masa lalu Termasuk Yang berkaitan Dengan Rote Rempah Ini Itu Bisa Dijadikan Semacam Common Ground Bagi Negara-negara Kawasan Ini Untuk Menciptakan Solidaritas Ya Kemudian Apalagi Intinya Identitas Diharapkan Dengan Kegiatan Tersebut Bisa Menciptakan Inovasi Kreativitas Bahkan Produk Bersama Terkait Budaya Rempah Dan Gastronomi Antar Negara ASEAN Dari Manggelang Jawa Tengah Edi Suriana TV One Mengabarkan Aku mau jemput Tina Sedapnya Soal rasa mie sedap soto Lidah Nggak bisa bohong Rasa soto nomor satu Cuma mie sedap soto Lai Mineral Official Mineral Water Indonesia Open 2024 Lai Mineral Satu-satunya yang memiliki Mineral esensial yang tercantum jelas Di kemasannya Penuhi mineral Akhli kelas dunia Lai Mineral Kebaikan mineral Terlindungi Hach Kenapa Piluk Tih Untuk redakan gejana Piluk Cepat Minum Dikom Dikom Mengandung Antihistamin Dan Dekongestan Membantu Melegakan Rungga hidung Dan Mengurangi Ingus Piluk Ingat Dikom Mau tau Kenapa aku pilih Lai Mineral Soalnya Cuma ini nih Yang masih ada Segelnya Debu jadi gak akan masuk Di sela-sela tutup botolnya Apalagi kalau buat anak Gak mungkin kan Aku kasih yang berdebu Benar Lai Mineral Disegel secara khusus Agar debu Tidak dapat masuk Ke sela-sela tutup botolnya Sehingga Terjamin Kebersihannya Seger ya Kayak demansi manisnya Udah bersih Aman lagi Lai Mineral Kebaikan mineral Terlindungi Untayan ilmu dan nasihat Dari guru-guru kita Pekan ini Ustadz Zaki Mirza Dan Ustadz Koko Lim Membahas tema Kejamnya fitnah Dan cara menyikapinya Disiarkan langsung dari Masjid Al-Ansor Komplek BSK Kayu Ringin Kota Bekasi Damai Indonesia Damai Indonesia ku Live Sabtu Hanya di TV One Beragam kabar yang mengemukkan Beragam kabar yang mengemukkan Lima pejabat Kementerian Pertanian Sebagai saksi Dalam perkara Yang mencerat mantan Mentan KPK menduga Syahrul menerima uang 44,5 miliar rupiah Berbagai tema Dan bahasan diskusi Prabowo bertemu Dengan pemimpin-pemimpin dunia Semakin Mengokokkan kaki Indonesia Di kancah internasional Ini sungguh sangat luar biasa Kita butuh pemimpin-pemimpin yang cerdas Seperti ini Gabar Pertan Hanya di TV One Tokta BTV One Anda kembali menyaksikan Apa kabar Indonesia siang Pemirsa heboh foto Yang memperlihatkan Tiga wisatawan asing Membamerkan dan memplorotkan Celana dalam Di atas mobil jeep Viral di media sosial Aksi tidak senono Senono itu terjadi Terjadi di Laut Pasir Bromo Probolinggo Jawa Timur Tampak bagian bokong Ketiga turis itu pun Terpampang jelas Foto itu diketahui Dari status Whatsapp Salah satu Sopir jeep Unggahan itu pun Cepat menyebar Lewat jejaring Pesan Whatsapp Hingga menimbulkan Kegaduhan Foto tidak senono itu Diambil ketika mereka Naik ke atas jeep Milik warga sekitar Yang membawa mereka Berkeliling ke Kawasan Bromo Aksi itu pun Sangat disayangkan warga Apalagi Bromo Merupakan kawasan Wisata Internasional Serta mempunyai Budaya yang sakral Untuk Bromo ini kan Objek pariwisata Sudah tingkat internasional Mungkin disini Perlu pengawasan Yang lebih Pengawasan yang lebih Lepat Karena memang Seperti ini Tidak pantas Pasca kejadian Turis asing Asal Belanda Itu diamankan Oleh pedagang Dan warga sekitar Terdiri dari Empat orang Dua lelaki Dan dua perempuan Mereka pun Menjalani proses Pemeriksaan di kantor Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dan kepolisian Ketiga wisatawan Tersebut Dengan driver Dan turledernya Telah memberikan Klarifikasi Terhadap Kejadian tersebut Dan kemudian Mereka telah Menandatangani Surat pernyataan Untuk meminta maaf Kemudian Mereka juga Bersedia Untuk Tidak mengulangi Hal tersebut Dan bersedia Untuk menerima Sanksi Baik sanksi sosial Maupun sanksi hukum Aksi turis asing Itu pun Bikin marah Warga Tengger Lantaran dianggap Mencederai Dan mengotori Kawasan setempat Dari Probolinggo Jawa Timur Muhammad Syahwan TV One mengabarkan Pemirsa Polda Metro Jaya Selidiki Pemilik mobil Pajero Yang tidak mau Diberhentikan Di ruas jalan tol Oleh polantas Yang hendak Berperiksa Kelengkapan Kendaraan tersebut Ya Dari hasil Pemeriksaan Yang dilakukan Petugas Plat nomor Yang digunakan Mobil Pajero Tersebut Adalah Plat nomor Pasu Inilah video viral Yang diunggah oleh Akun Instagram Resmi milik TMC Polda Metro Jaya Pada hari Rabu lalu Di awal video Pengendara Pajero Sempat menarasikan Apa maksud Petugas Polantas Memberhentikannya Di jalan tol Kemudian Dalam video selanjutnya Petugas Polantas Menarasikan Bahwa mereka Memberhentikan Kendaraan tersebut Lantaran plat nomor Yang digunakan Tidak sesuai Dan tidak mau berhenti Ditemui di Mapolda Metro Jaya Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arisham Indradi Mengatakan Peristiwa tersebut Memang benar terjadi Dan saat ini Pihaknya masih Melakukan identifikasi Untuk mencari Pemilik kendaraan tersebut Dari hasil Pemeriksaan Yang dilakukan Oleh pihak Di telantas Polda Metro Jaya Mobil Pajero Yang menolak Untuk diberhentikan Petugas Polantas Tersebut Menggunakan Plat nomor Yang tidak sesuai Alias palsu Ada mobil Pajero Hitam Diduga Menggunakan Plat nomor Palsu Di jalan tol Kemudian Petugas Direkturat Lantas Polda Metro Jaya Berupaya Menghentikan Namun Yang bersangkutan Kabur Atau Melarikan diri Direkturat Lalu lintas Polda Metro Jaya Sedang melakukan Proses Identifikasi Kendaraan Dan pengemudinya Ini akan dilakukan Tindakan Apabila sudah Tertangkap Kombes Pol Ade Arisham Indradi Menambahkan Apabila telah menemukan Pemilik kendaraan Pihaknya akan Menindak tegas Pemilik mobil Pajero tersebut Dari Jakarta Robin Freddy TV One mengabarkan Pengen memeriksa Kendaraan Yang pelatnya Tidak sesuai Tapi yang bersangkutan Tidak mau berhenti Pelatnya B11 VAN Kendaraan Untuk BMW Tapi yang bersangkutan Saat diberhentikan Tidak mau Menang Polisinya Tep gini Maksudnya apa Bersambung Pemilik informasi Tadi menutup Jumpa kita di Apa kabar Indonesia Siang Saya Adat Yalita Dan saya Fahna Gitan Pamit untuk diri Terima kasih Pemirsa Sampai jumpa